Yuzhong kah? Cepat. Keren Pak Pulung. Udah cocok jadi coach pulung nih kayaknya. Gak, gak belum. Udah cocok ya. Nebak bener sekali 14 bulan. Ini tapi 3 alat di Pak Pulung ya. Ada Khalid, Yuzhong, Kufra. Bakal ada di lini depan. Sedangkan di belakangnya ada Natan, ada Lilia. Wah bahaya banget sih ini Alterigo. Sedangkan dari Force SG, dia juga punya 3 yang lumayan alat ya. Karina, Pak Kito, dan Ruby. So, keduanya bakal bermain dengan meta team 5-nya gak sih Pak Pulung? Kalau skemanya nanti memang ada feather asterik duluan keluar dan ada Black Dagon Foam yang emang mengusir dan feather asteriknya keganggu. Yaudah mereka bakal babat abis-abisan, Khalidus. Ada Lilia juga di belakang ya kan? Lilia sama Natan. Ini gloomnya aja udah gimana gitu. Makanya nih. Dan Khalidus kembali ingatkan ya, buat temen-temen yang lagi nontonin kita di kolom komentar, yang negatif dicuekin. Kita tunjukin aja hashtag Indopride. Yang gede, Pak kan kalau di sistemnya juga sakit. Sakit banget. Iya, Pak. Tapi inilah dia ya, game kedua. Game penentuan untuk Alter Ego. Apakah mereka bisa mengamankan tiket menuju ke Grand Vinyl? Masih bersama caster kesayangan kalian, Golius dan juga Papalum. Waduh, ini dia terlihat langsung. Murphy dengan satu pergerakan dia menggunakan Kufra, walaupun emang beresiko sekali. Ada Ruby ya di seberang sana. Dia lompat, Teran Revenge. Teran Revenge mungkin-mungkin bakal, kita lihat entah bakal bisa di-cancel atau tidak. Karena sekarang JPL menulis maju ke bagian depan. Dia adalah roamer juga di dalam E-Post SG. Tapi untuk Little Wonder-nya harus direlakan menjadi milik dari E-Post. Ya, karena dari Charlie Boy-nya juga tadi rotasinya sedikit terlambat. Seperti yang Colius bilang, Papalum. Bahwa Nathan yang menjadi jungler, jika dia solo jungling, dia dibantu oleh temannya, bakal sedikit lebih lama daripada hero-hero lainnya. Kayak tadi kan Karina bisa lebih cepat. Ada butuh tambahan waktu juga, tapi Gloom-nya coba lihat itu ya. Pusailahnya dilompatin ampernya. Kena tadi dari Teran Revenge. Tapi JPL agak sulit untuk mudah ke belakang. Coba lihat Udill-nya free hit banget. Digas terus habis-habisan. Cuman masih ada energy impact, ada Kurosof Crow juga yang dari tadi. Memang memberikan backup-an terhadap JPL. Untung itu bola-bola kelerengnya Udill itu tadi cooldown. Tadi kalau enggak pasti bisa langsung ke take down. Karena stack-an itu pengen stack-an. Setaknya cuma ada lima, dan itu biji kelerengnya tadi habis. Dari arah top lane juga smokey, menjadi one-two situation bersamaan dengan Munster. Yang satu gebok, yang satu bawa pedang. Muter-muter dia untuk menahan gempuran. Dan dari potato pun sudah mulai langsung mengajar ke arah bomba. Di bawah mereka pun melakukan hal yang sama, di mana di atas sana. Sudah ada pertempuran, tapi di bawah sini entropinya diaktifkan. Belum ada satu pelan-pelan yang bisa didapatkan. Sementara Adami dihasilkan mundur ke bagian belakang dengan menggunakan Bruno. Tapi first blood-nya malah didapatkan. Walaupun mereka harus bertukar nyawa, ada shield turret yang berhasil diamankan oleh Celliboy. Dan itu menjadi tambah duit. Tapi Munster coba lihat. Raging Saint-Rom-nya agak langsung menyimpang dan tidak terlalu mengenai ke arah smokey. Tapi wave minion-nya bisa dihilangkan. Dan mereka masih bisa dibilang untung juga nih. Yuk, karena memang tadi juga sudah mendapatkan beberapa momen. Apalagi ini shield turret di arah bomba. Ini yang benar-benar dia bakal sakit banget. Tapi dari sini dia mencoba untuk bertahan. Walaupun akhirnya sang Celliboy masih bisa pindah. Dan dia pun tertekan dengan Peter Airstrike. Walaupun ada Black Dragon. Bob, ditukarkan nyawanya dengan seilah. Itu memang digesek-gesek dengan sisik yang dimiliki oleh naga tersebut. Tapi Munsternya harus pergi dari arah tersebut. Dia menaiki skusirnya skuter pasir. Sedikit lagi HP tersisa. Udah ada udil memberikan damage. Selamat Munster untuk kali ini. By the way, kalau Louis mau ditip pesan dong. Apa tuh? Buat Ranger Emas. Kenapa itu? Main Yujong itu kayak si Nino. Kalau Nino beneran naga. Kalau si Ranger Emas nih main Yujong. Belatung langka apa? Gabong. Oji, oji. Belum landing udah kelar ya? Iya, belum landing udah oleng. Tadi seperti ini, Peter Airstrike juga digunakan. Menuju ke arah Leomerti yang langsung ditarik. Mengenai Bob Ended satu barulah terakhir. Masih bisa di cover oleh Celliboy. Yang langsung menahan gempuran dari GPL. Sedangkan Smoky diajak dengan keroat-keroat yang masih ada Black Shoes. Dari udil sehingga dia nasib bisa survive. Aman sudah walaupun sekarang di bagian bawah. Nino-nya mungkin kalah dalam sisi jarak. Karena range damage dari Bruno pastinya memiliki keuntungan jauh lebih. Walaupun untuk dari Yujong-nya memiliki Furious Dive ya kok ya. Dia bisa langsung lompak ke bagian depan dan memberikan efek airborne-nya. Tapi itu pun ada cooldown-nya. Berbeda dengan basic attack yang dimikian oleh Bruno. Sedangkan kalau di area top lane sebenarnya. Di sini kelihatan Pak Kito menang laning phase sedikit gak sih? Iya. Dari arah monster. Dan Leo Murphy mencoba untuk ke backup. Misalnya dia muncul di dalam ruputan. Walaupun tadi bouncing ball-nya belum bisa. Untuk menghentikan pergerakan dari Smoky ya Pak Polo. Nih Udil dan juga Celliboy dari bagian tengah. Tapi hati-hati tadi ada orang di dalam ruputan. Sementara itu untuk Smoky langsung dilopati. Tyrant race-nya juga koneng. Ada Tyrant. Tuh lagi ranking Saint-Strom. Untungnya Leo Murphy masih bisa mendarbatkan sebuah pergerakan yang begitu indah. Dikejar abis-abisan untuk potato-nya. Tapi ada Leo Murphy di bagian depan. Nakankah ditabrak tapi masih imun. Masih ada miss move juga. Sementara itu di bagian belakang. Parsha-nya hadir. Wings by win udah dibuka. Dimanakah naga? Tapi naganya masih melakukan fight di bagian bawah. Karena Mementeri Elusiveness yang on point banget. Sehingga dia masih bisa menangkis beberapa serangan dari Karina ya. Jadi dia masih bisa menggocek. Malah ternyata temennya juga datang nge-bake up. Sehingga Leo Murphy mau tidak mau nganggung ke takdang. Dan kali ini dari EVO SG. Mereka mencoba untuk melakukan setup tartal yang seperti tidak akan diganggu oleh Tim Outdoor Ego. Ditukar dengan satu outer tarik yang ada di top lane sana. Untung gak sih kok? Untung apa? Untung gak untung ya? Apa? Seimbang. Seimbang ya? Win-win solution lah. Iya win-win solution. Karena di area top lane juga gak bisa menguntungkan. Sedangkan. Jangan disertanya dong mencoba untuk mengejar. Tapi masih ada flick out. Dia ada seorang smokey yang dia pun langsung selamat itemization. Kita lihat dari Udil. Dia mencoba untuk membuat Enchanted Talisman. Tapi masih belum jadi. Sedangkan dari monster dia udah ada Blade of Taptasis. Yang membuat puterannya bakal semakin tajam. Kayak blender. Kayak murudnya Tijen. Waduh. Sementara belum ada satu item defense pool. Yang bener-bener jadi juga dari tubuh Karina. Berbeda dengan Sally Boy. Hunter Strike udah berhasil diamankan. Ada Tyrant Revenge. Bouncing Ball. Lopat ke bagian depan. Tapi itu adalah JPL. Akankah tetap dilanjutkan oleh Lumur. Bimulai maju ke bagian depan. Yang mau vendor langsung dikeluarkan begitu aja. Mendadak Sally Boy. Karena udah tau ada yang mau vendor. Dia langsung maju ke bagian depan. Ini tropinya diaktifkan. Sementara Adamir berhasil mundur ke bagian belakang. Dengan darah yang begitu sedikit. Dia langsung menghilang ke bagian itu cepat. Udah lagi Black Dagon Pong mengejar. Karena siapapun. Dia di bagian atas. Masih belum landingannya saja. Potato. Memberikan damage ke bagian depan. Ada Sally Boy yang bertukar posisi. Untuk langsung memberikan backup-an. Indah banget. Wow. Ini movement yang. Sebenarnya dari Alter Ego setupnya tuh. Termasuk rapi Pak Pulis. Karena kali ini. Potato ya sendirian. Dia ada bottom lane. Dia mencoba untuk melakukan defensive. Dan dari Alter Ego pun. Dia menjadi banyak opsi Pak Pulis. Contohnya dia dapat gold buff. Dan oee. Smokey mencoba untuk kenak outstrike. Tapi masih ada Black Dagon. Dari seorang Udil. Dan efek ego dapat dipopal. Smokey masih bisa selamat. Sedangkan Potato tadi meledaki. Tapi tadi mengurungkan niatnya. Sedangkan Seilah. Udah benar sekarat banget. Dia hajar-hajar sama Udil. Udilnya pun tertangkap. Dia ada rumputan. Dan dia pun langsung tembang. Begitu saja. JBL. Dia pun langsung dibalas. Dan akhirnya JBL juga harus takedown. Sedangkan Potato bersama Seilah. Dengan darahnya yang udah sekarat banget. Mau tidak mau harus merelakan. Area bottom lane. Dan di area mid lane pun. Masih langsung dihabisi oleh Munster. Wow. Serangan dari dua arah. Sekaligus ada Faik. Di dua tempat yang berbeda. Munster menang di area mid. Lalu rekan-rekannya. Di bagian bawah. Udah berhasil memenangkan juga pertarungan plus satu outer turret di area bottom lane. Hingga membuat mereka memperjauh lagi jarak dari sisi networknya. Tapi Smoky. Dan juga ada pergerakan yang dilakukan juga oleh Seilah yang menggunakan Parsha-nya. Muter baik dulu. Belum mau melakukan fight-nya. Karena dari kedua tim. Outer middle turret masih berdiri dengan Koko ya Pak Pulung. Ini yang membuat rotasinya masih sedikit. Harus lebih berhati-hati dari kedua tim. Jadi tidak bisa terlalu agresif juga. Supaya mereka gak dampak untuk dibalikin. Sedangkan Wah Nino. Udah mulai ditenok outstrike. Terbang. Juga Adambir mulai menggunakan setting tackle-nya. Untuk mencang-nendang Nino. Dia pun langsung terbang. Mengudara neck off dia ya. Untung mundur sedikit. Dan sepertinya harus merelakan outer turret. Waduh. Itu dia Tyron Rats-nya. Connect langsung. Dan sedikit lagi. Ebi tersisa. Berhasil langsung mendapatkan Kakak Rai Karina. Namun double key masih mendapatkan juga. I'm offended-nya. Kena karena beberapa player namanya. Trotty udah langsung diaktikan Sally Boya selama di bagian belakang. Ripple key looking for many. Bisa kakak beruntung GPL Kalidnya karena sekarang. Untuk Khalidnya. Sedikit lagi Ebi tersisa. Belum bisa memaksakan keadaan. Karena sekarang GPL darahnya region SPN cukup tinggi menyelimuti. Waduh. Gila. 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 Munster dengan skor 5-0. Dan dapetin triple kill. Kacau nih orangnya. Ini yang ngebuat tadi. Voice SG milih untuk nutup Munsternya ya. Dengan Khalid ini. Bener-bener ngeselin. Bener-bener sakit. Dan Khalid ini dari positioning bagus banget. Dari tadi Pak Pulung. Dia nungguin momen kapan dia masuk dan keluarnya. Tapi kali ini GPL pun mencoba untuk maju-maju. Tapi ternyata udah ditungguin sama Sally Boya. Nanti nangis. Mundur dia langsung. Oke. Tiran revenge mencari formasi. Hampir aja dapet. Untungnya. Dia masih bisa lari tuh tadi. Dari Smokey. Ini. Sebenernya kalau dari item insertion. Juga dari murder. Pinter banget. Tapi Munster. Ternyata langsung tersatau. Dengan feather airstrike. Zilah. Bagus banget dia momennya. Membuat Munster. Gak bisa kabur kemana-mana lagi. Apalagi tadi Queen Sandguard. Juga tidak bisa digunakan. Karena dia dipinter-kejar. Tapi JPL. Ya aman dan Rekatalia. Yang gak dibake sama Morpid. Dan JPL. Sudah sekarat banget. Satu bandara terakhir. Mencoba untuk mundur. Karena belakang sedang ke Smoky juga. Sudah sekarat banget. Naganya datang. Mencoba untuk Wafat Mirus Dive. Dan juga ada Mir. Yang ternyata langsung di-take down. Walaupun JPL dan juga Smoky masih bisa selamat. Mereka pun langsung mundur ke belakang start. Wah, 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 wah. Tyrant revenge-nya dikeluarkan. Leo Murphy membuat sebuah barikada. Membuat sebuah parimeter. Agar tidak ada yang bisa maju. Anpara, Karina, dan juga Parhyahal. Yang sangat baik pemikiran. Makro yang sangat baik juga JPL. Konselnya udah dikeluarkan. Berarti akan ada informasi juga yang bisa didapatkan oleh pemain dari Alter Ego. Keren sih warnanya tadi. Ya. Goli sih. Tarik ulurnya cakep ya. Setup-nya. Nunggu Emma Vendat aja sih kok. Baru Nathan-nya masuk tuh. Karena memang tadi mungkin pilihnya JPL kan. Dia rasa kayak, oh, ini ada hero yang lagi setup nih dari Alter Ego. Makanya tadi sih punter agak maju sedikit dan dirani nih. Ternyata dia narik Natalia yang lagi gak dipake sama Murphy nih. Jadi gak dapet apa-apa. Dan langsung, oke, akan taruh Alter Ego. Dia udah keluar nih tarikannya. Gas, kan? Langsung diajak. Gas, laser repeater banget bagaimana menunggu dari Emma Vendat-nya itu lho. Iya, itu si JPL langsung dimaki-maki sama temennya. Hei, kayak racun. JPL tidur terlalu miring. Gaat aja gitu. Ngomong ke JPL. Wah, wah, wah. Nino nih mendapatkan invasi. Ada 4 hero di bagian bawah. Akankah diladenin oleh pemain Alter Ego? Tapi kita coba lihat di bagian atas sana. Ada sebuah aksi pengapungan yang akan dilakukan. Ada konsel yang udah diaktifkan juga. Leo Murphy langsung bertemu dengan 2 hero. Tapi di bagian belakang sana. Black Dragon Foam siap mendarat. Langsung mengejar karena smoky-nya sedikit lagi. Api tersisa ingin mundur ke bagian belakang. Nino-nya mencoba untuk mengejar. Furious depth-nya gak terlalu kena. Tapi ada pasif yang udah mulai nyala. Pertempuran di bagian atas sana. Kaliannya harus menjadi korban. Tapi Bruno mendapatkan free space. Ada 1 bola yang langsung ditendang aja tadi. Langsung masuk ke arah tubuh Kufra. Walaupun belum begitu berasa. Aduh sakit banget loh itu. Apaan barusan? Oh my God. Karena damage-nya sangep banget. Dan Tyrant Rage-nya. Berhasil mengakhirinya. Wadamir dan ZPL pun harus juga tertake down. Dua hero dari EVOS SG sudah tertake down. Dan menjadi kesempatan untuk Alter Ego. Apakah mereka langsung mengitar ke arah base-nya. Atau ke arah Lord yang udah mulai. Hadir di line of down. Sender S-Rage juga dipop up untuk menghindari ninja. Tapi ternyata bahkan smoky pun langsung hilang. Ditembak sama Jelly Boy Papulung. Super posisi yang begitu menyakitkan loh. Barusan langsung masuk ke dalam relung jiwa yang paling dalam. Yang memiliki oleh Pak Kito. Di bagian belakang sana ada lagi line yang menjadi korban. Namun Karina yang berusaha untuk masuk ke bagian dalam. Dari base-nya yang dia miliki. Berusaha untuk kabur. Tapi sangat sulit sekali. Cuma Nemo Vendor berhasil menarik Ultra. Kufranya udah gak kuat lagi. Kufranya langsung menghilang. Cuma dari beberapa player Alter Ego. Mereka masih bisa menguasai area defensif dari EVOS SG. Wah, 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 wah. Sepertinya tadi sedikit terlalu terburu-buru ya Pak Pulung ya. Sampai akhirnya dari EVOS SG. Ternyata bisa memanfaatkan momen yang dibuat. Kesalahan yang dibuat sama Alter Ego. Dan mereka pun mendapatkan dua poin kill-nya tadi Pak Pulung. Tidak mau terlalu maksa. Tapi sepertinya mereka ke arah dari Lord-nya ya Pak Pulung. Mereka masih ingin mendapatkan satu objektif-objektif dan objektif. Tapi ternyata ada juga pengorban yang harus dilakukan. Ada harga yang harus dibayarkan. Namun sekarang pertempuran kembali terjadi. 1v1 antara Yuzhong dan juga Pak Kito. Mereka mulai berbalik arah ke dari EVOS SG. Karena Lord-nya sekarang ditinggalkan aja. Sebenernya tadi kalau sananya Alter Ego yang Lord duluan. Malah dapet Lord gak sih? Iya. Oh oh. Dari arah top lane super posisi menunggu pada Potato. Tapi pedang Airstrike penunggu pada Leo Murphy. Darahnya JBL di sekarang bangga dengan JPL pun. Lagi dan lagi harus tertekan. Oh Potato-nya setengah bar darah langsung hilang. Double kill didapatkan oleh Celliboy. And this is it. The moment for Alter Ego. Mereka tinggal menunggu di menit ke-12. Lord-nya di-enhance dan harusnya mereka bakal dapat. Tapi sendirian di sana Leo Murphy. Menahan tiga hero sekaligus. Panik gak? Paniklah masa gak? Dikeluarkan oleh Leo Murphy dan Atheon-nya. Top lane star juga dihancurkan. Dan oh my god itu Smoky. Gadar gak dirinya pak. Ayak tahu pak. Lu bener-bener dihancurkan. Digeprek di benyek-benyek pak. Langsung hilang dia pak. Ditembakin sama Celliboy. Dua kali di tempat yang sama. Spoky mendapatkan cerita yang sama pula. Namun sepertinya tadi ada konsel yang udah diaktifkan. Namun tidak ada yang menghilang. Hehehe. Itu dia Ruby-nya. Gagal untuk mengelakkan sama Vendit. Tidak ada yang berhasil ditarik Lord-nya. Terbuka dengan begitu bebas. Tapi Nathan udah mulai set up. Terlebih dahulu Celliboy ditemenin oleh Nino sekarang Munster. Dengan skusirnya, skutir pasir. Yang di bagian belakang udah kelilipan semua itu matanya. Dan Lord cepet banget ke lor. Luteam has slain the Lord. 4 detik ya padahal. Gak kelompok. Wah gak. Pak hilang Lord-nya langsung. Apalagi nih kayak yang tadi Katong always bilang. Udah di enhance pak. Pulung so. Ini bakal bahaya banget Lord-nya. Apalagi kalau satu tertarik ke bawah. Tapi Murphy dengan konsel yang bisa untuk langsung. Nge-freaker. Karat. 3 hero Skaligos. Peter Airslag juga dikeluarkan. Sedangkan Nino. Dengan santaman benda tumpul. Mencoba menjadi ular kadut. Muter-muter di atas langit. Walaupun dari EVOS SG. Belum ada yang ketangkep. Dan langsung semuanya mundur ke arah belakang. Kali ini Smoky pun langsung clicker sedikit ke arah belakang. Dan Lord-nya pun sudah mulai masuk ke arah base-nya. Semua tarut hancur. Ompok. Tapi Ampeng Fendet yang bagus sekarang. Karena dua hero. Mencambut langsung di bawa-bawa oleh teman-teman dari EVOS SG. Tapi ternyata Nino pun tersyata. Dan ditukarkan nyawanya dengan Ademir. Sekali ini 4 versus 4. Apakah bakal tertahan? Karena Fendet Airslag juga mulai di pop-up. Begitu saja Celi Boy. Dia tersyata. Dan EVOS SG masih bisa bertahankah. Karena dari sorar monster. Dia bermutar-mutar dengan pedangnya. Masih bisa. Belum mendapatkan point heal-nya. Lord-nya masih hidup. Binian Mugawundu mulai masuk ke arah base-nya. Tiri EVOS SG. Waduh defense. Mereka masih bisa survive. Ini defense yang sangat kuat dari EVOS SG. Luar biasa sekali. Tapi Udil. Masih gagal untuk kita ringan sama Fendet. Ada Fendet Airslag. Berarti ada 2 ultimate sekarang yang udah menghilang. Ada cooldown di sana. Cuman Alter Ego pun gak lengkap lagi loh sekarang. Mereka gak bisa terlalu memaksakan. Mungkin seperti di game yang pertama. Mereka mau mancing dulu. Keluar nih. Sok. Atuh kita one di tempat yang berbeda. Tapi berbeda dengan lewom rupi juga sekarang. Dia maju ke bagian depan. Masih ingin terus mengganggu. Potato akan terpancing untuk bisa mendapatkan lewom rupi. Tapi tidak. Dengan sekarang. Hei Potato sepertinya. Sangat-sangat bernapsu. Ingin ditabrak. Enggak-enggak. Balik arah. Balik arah. Pak. Itu bola Pak. Bola itu. Bola. Bola juga udah mulai alat. Kalau dipukul-pukulin juga agak sedikit susah nih. Tapi ini Murphy bener-bener bandel banget Pak. Karena dia tahu. Dari segi itemization dia udah jadi Athena Shield. Ditambah lagi dia juga mau bergerak ke Immortality. Itu membuat dia bener-bener bermain di depan tanpa takut. Bahkan teman-temannya pun gak terlalu dekat sama dia untuk ke backup kan. Kalau sampai dia ditulik. Tapi dengan Immortality kali ini. Wow. Dia bakal lebih gila lagi. Monster dari yang belakang. Tempat-tempat ke arah Adapit. Tapi di mana yang hadir. Raging Sestop. Sestop untuk diajak langsung ke arah GPL-GPL sedikit putus. Karena belakang sana. Naganya Nino. Dia langsung masuk sana. Mencoba untuk bertahan. Tapi Jelly Boy langsung di takedown. Sama seorang Potato. Dia gak mau kasih endor. Tiny Night juga dikeluarkan menuju ke Potato yang masih memiliki Immortality. Sestop untuk mengajar ke arah Adapit yang tidak memiliki Black Shoes lagi. Immortality pecah. Potato sendirian. Akhirnya Potato pun langsung tertakedown. Sanya-sanya 4404 kali ini tanpa jungler dari masing-masing tim. Satu untuk satu dari junglernya ya kalau misalnya ini. Dia pertempuran. Minimun tetap dilanjutin oleh Alter Ego. Oke. Mereka sepertinya gak mau ngasih nafas untuk EVOS SG ya. Coba kita lihat. Desert Tornado dari Munster. Udah menghilangkan 1 F-Million. Namun udah ada lagi. Amafan dilahirkan. Gak begitu aja. Pedangnya dibagai belakang. Munster mencoba untuk menganggung. Walaupun dia gagal sekarang. Pulang sudah Ninonya. Berubah menjadi Black Dragon Fall. Ada Consial juga. Ada Naga yang menghilang. Ada di udara. Terbang ke awan dia untuk kali ini. Siluman Naga. Siluman Naga. The real Siluman Naga. Langsung gak kelihatan di map. Dia bener-bener menyaru sama awan dia. Wow. Keren dia ternyata ya. Animasinya bisa seperti itu. Tapi. Wah. Ternyata masih bisa recall nih. Real Murphy. Dia selamat. Tapi gila sih. Ini defense dari EVOS SG. Yang harus diperhatikan. Mereka bener-bener langsung defensive. Yang amat sangat baik. Membuat Alter Ego sedikit kesulitan. Untuk mengakhiri game yang kedua kali ini. Natan sih. Sally Boy. Gak boleh ter-take down pertama lagi. Kayak barusan loh gitu. Kolius. Dia harus tetap memperhatikan juga pake nafosisinya. Karena sekarang. Pertempurannya. Again and again. Pecah. Tapi Monster coba masih ada di atas sana. Masih jauh juga jaraknya. Sekarang Alter Ego. Kehilangan satu player. Mereka harus set up ulang lagi. Mereka gak boleh memaksakan. Sekarang udah masuk menit 16. Harusnya dari tiap item di tiap player. Udah seimbang sih. Oh my god. Ini menjadi momen untuk EVOS SG. Maju ke depan sana. Dengan tidak adanya Mino. Tidak ada naga di langit sana. Yang bisa mengacaukan formasi. Yang dimiliki oleh EVOS SG. Tapi Tanun. Rage. Dijeplek begitu saja. Gak bisa kabur kemana-mana. Ada Mir pun berhasil didapatkan. Sedangkan di area sana. Monster. Dengan Rage Sestabler. Bagus banget. Dia mencoba untuk menghentikan area Sela. Masih ada knockout strike. Mencoba untuk menghentikan. Pergerakan dari Monster. Tapi Smokey. Bahkan gak bisa bergerak. Dia ajar-rajar. Cherry Boy. Dengan tembakannya. Tapi ama perintahnya bagus banget. Ketarik dua Cherry Boy yang lagi. Dan lagi ke takedown. Mau dia bergoyang-goyang. Black Sheeper masih bisa dikeluarkan. Feather Air Selaik menuju ke arah Monster. Tapi sepertinya. Putaran pedang Tornado. Dari seorang Monster. Berhasil men-tag dan Udil GPL sendirian. Dia berusaha untuk kabur. Satu pada hari terakhir. Mencoba untuk menggocek-gocek. Tapi Tanun. Revenge-nya gak jadi dikast. Bahkan double kill didapatkan oleh seorang Monster. Yang hanya tersisa Smokey sendirian. Untuk melakukan defensive kali ini. Apakah EVOS SG bisa bertahan. Karena Tanun. Revenge juga dilemparkan ke arah depan sana. Walaupun tidak bisa di follow up. Benar sekali. Hanya menyisakan dua player aja Bruno. Yang udah aktif. Ada Wave Minion. Udah bisa dihilangkan. Tapi coba lihat. Itu gloomnya sakit banget. Dilompatin lagi di Satornado. Dia masih pindah flicker. Dia mundur ke bagian belakang. Masih memaksakan juga di bagian depan. Nino dengan satu gerobak WMKM. Berhasilkan mereka mendapatkan kemenangan. Kan bertukar posisi dengan Monster sekarang. Tapi tidak ada Wave Minion lagi. Dan sekarang. Terjata. Dengan Wave Minion yang barusan aja masuk. 2-0 again and again. Satu perwakia Indonesia. Berhasil melaju ke babak selanjutnya.